Pemirsa di segmen ini kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Nofria Fandi dari Tifuan Biro Medan dan Goldi Gumilang dari Tifuan Biro Surabaya. Pertama kita akan menyimak berita dari Goldi Gumilang dari Surabaya. Silahkan Goldi. Selamat pagi Andi Kumala dan pemirsa. Ada satu informasi di kabar pilihan daerah hari ini. Kita awali informasi tersebut dari kabar ada yang unik dari karapan sapi yang diselenggarakan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Para joki karapan diisi ataupun dilakukan oleh anak di bawah umur. Antusiasme warga terlihat dari padatnya suasana di lokasi karapan sapi. Beginilah suasana budaya karapan sapi yang dilaksanakan di Stadion Muhammad Nur Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Meski suasana terik tidak menghalangi antusiasme warga untuk menyaksikan langsung karapan sapi. Yang menarik dan bikin jantung berdebara dalam para joki atau penunggang sapi dilakukan oleh anak-anak usia 10 hingga 16 tahun. Meski masih duduk di bangku sekolah, anak-anak ini seakan tidak merasakan takut. Mereka sudah terlatih mengendalikan laju sapi karapan hingga ke garis finis. Sudah lama jadi joki karapan ini. Sudah lama. Dari mana asalnya? Perubah asal. Gak takut jadi joki karapan sapi itu. Diajari siapa dulu? Orang tua. Oh diajari orang tua, iya. Umur berapa, Dek? 14. 14. Sementara pemilik sapi mengaku penggunaan joki dari kalangan anak-anak ini dilakukan sebagai upaya mengurangi beban berat pada sapi saat melaksanakan adu cepat di lapangan pacuan. Selain terlatih, para bocah di bawah umur ini juga sudah berpengalaman hingga dianggap pantas untuk menjadi joki karapan sapi. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik, Abdurrahim, TV One, mengabarkan. Dari Bangkalan, Madura, DimaTorzok